Intro Informasi pertama kita mulai dari Kulon Progo, pemirsa untuk menyemarakan hari jadi Kabupaten Kulon Progo yang ke-68, warga menggelar perlombaan tradisional unik yakni ngelarak-belarak atau karapan orang. Ngelarak-belarak adalah permainan berselancar di atas daun kelapa dengan satu joki wanita. Nah, seperti apa keseruannya? Kita simak liputannya berikut ini. Seru dan menegangkan, inilah ngelarak-belarak. Balapan dengan berselancar di atas daun kelapa ini sekilas mirip karapan sapi dari Madura. Namun, pada ngelarak-belarak, penariknya bukanlah sapi, melainkan tiga orang laki-laki. Sementara, sang joki adalah perempuan. Tak hanya sekedar balapan, tradisi ngelarak-belarak ini juga memiliki beberapa permainan yang sebelumnya harus dilewati para pemain yang berjumlah tujuh orang, yakni mengiring keranjang, membawa sabut, lompat keranjang, dan balapan belarak. Panjatan, kan ya? Lompat keranjang, panjatan! Mana sepuluh dari panjatan? Panjatan! Seluruh peserta lomba harus menyelesaikan tahapan hingga akhirnya berhasil mengumpulkan bumbung atau wadah nilai. Tim yang tercepat akan menjadi pemenang. Perlombaan ini tak hanya sekedar adu fisik. Namun, dibutuhkan keterampilan dan strategi agar dapat memenangkan permainan. Pemainan ini bermula dari aktivitas pemuda di kawasan permukitan, dan menoreh kulon Progo untuk mengisi waktu luang sebelum melakukan pekerjaan memanen kelapa. Seiring perkembangan zaman, permainan ini sempat menghilang. Dan pada awal tahun 2013, permainan tradisional ini kembali dikembangkan dan dimodifikasi menjadi sebuah olahraga tradisi. Bahkan, pelarak-pelarak sempat menjuarai ajang Tavisa World Games 2016 atau Pesta Olahraga Rekreasi Dunia yang diikuti 87 negara. Untuk mengawali penorehat festival yang akan diselenggarakan sepanjang 10 hari tanpa 10 hari lagi, kita mengawali dengan final melara-pelara. Jadi, melara-pelara ini kita selenggarakan untuk kompetisi generasi muda melalui narantarunan. Ini juga dikadong masyid agar ada silat prohmi antar generasi muda di desa-desa, kemudian antar kecamatan di seluruh kabupaten Progo. Selain menjadi bagian dari olahraga, melarak-pelarak juga disingkat menjadi ngelabrak, yang memiliki filosofi sebagai upaya masyarakat Kulon Progo, labrak atau memerangi kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Dari Kulon Progo, Daerah Istiwa Yogyakarta, Putut Karangjati, Metro TV. Terima kasih telah menonton!